Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Inilah deretan pencatat quadtrick di Chelsea. Oliver Giroud kembali menjadi pusat perhatian setelah ia mencetak 4 gol dalam kemenangan 4 gol tanpa balas Chelsea atas Sevilla. Pria 34 tahun itu kini mengikuti jejak para pendahulunya. 14 pemain Chelsea yang mencetak 4 gol atau lebih dalam satu laga. Lalu, siapa saja pendahulu Giroud tersebut? Sebelum Giroud, pelatih Chelsea sekarang, Frank Lampard telah lebih dulu catatkan namanya sebagai salah satu pencetak 4 gol dalam satu pertandingan bersama Chelsea. Teranyar, ia mencetak 4 gol ketika Chelsea meluman Aston Villa 71 dalam pertandingan yang berlangsung di bulan Maret 2010. Tercatat, laga melawan Aston Villa adalah kali kedua Lampard melesatkan 4 gol dalam sebuah pertandingan bersama The Blues. Sebelum melawan Villa, Lampard sudah pernah cetak 4 gol kalau Chelsea menghajar derby kanti di bulan Maret 2008. Ia menjadi pemain ketiga yang mampu cetak gol untuk Chelsea di satu laga Premier League. Lalu, sebelum Lampard, siapakah dua orang yang sudah pernah cetak 4 gol di ajang Premier League? Keduanya adalah Jimmy Floyd Hasselbein dan Gianluca Fiali. Hasselbein mencetak 4 golnya dalam laga kontra Conventry City Oktober 2000 silam. Sedangkan Fiali bukukan 4 gol dalam laga kontra Barnsley di bulan Agustus 1997 silam. Sebelum terbentuknya kompetisi Premier League, Kerry Dixon juga sudah pernah catatkan 4 gol dalam satu laga bersama Chelsea. Dixon bahkan melakukannya tiga kali, kontra Gillingham pada tahun 1983, Wigan pada tahun 1985, dan Barnsley pada tahun 1989. Setelah Dixon, ada Gurdonduri mencetak 5 gol kontra Walsall pada tahun 1989, dan Peter Osgood kontra Lasembur pada tahun 1971, dan Crystal Palace. Apa yang dilakukan beberapa pemain lain seperti Bobby Tamling dan Jimmy Griff bahkan lebih hebat. Semasa karirnya, Bobby Tamling pernah bermain 5 kali dan setiap laga ia berhasil mencetak minimal 4 gol. Sementara Jimmy Griff pernah mencetak minimal 4 gol dalam 6 kesempatan bermain bersama Chelsea. Selain beberapa nama yang telah disebutkan, ada juga beberapa pemain lain yang pernah mencetak 4 gol atau lebih dalam satu laga semasa masih berkarir bersama Chelsea. Mereka diantaranya adalah Job Ambrick pada tahun 1935, Dick Spence pada tahun 1934, Jimmy Thompson pada 1927, William Whitton pada tahun 1924, dan Bob Whittingham pada tahun 1913. Mundur lebih jauh di era-era awal terbentuknya Chelsea, ada satu pemain yang juga pernah mencetak 4 gol dalam sebuah pertandingan bersama The Blues. Ia adalah George Hildon. Sepanjang karirnya, Hildon mencetak 4 gol dalam 3 kesempatan. Ia bahkan pernah mencetak 5 gol pada tahun 1906 dan 6 gol pada tahun 1908. Apa kunci utama Chelsea dalam menguasai setiap pertandingan? Sepanjang musim 2020-2021 ini, ada satu hal yang mencolok dalam permainan Chelsea, satu hal yang mencolok itu adalah dominasi mereka setiap kali berlaga. Chelsea seringkali mendominasi penguasaan bola dalam setiap pertandingan. Tapi, bagaimana Chelsea bisa melakukan semua itu? Pada pertandingan melawan Sevilla pada ajang Liga Champions kemarin, Chelsea berhasil menunjukkan kekuatannya. Dalam pertahanan, The Blues mulai solid dan berhasil membuahkan clean seat dalam pertandingan tersebut. Empat gol yang tercipta juga menjadi bukti bahwa lini depan mereka, terutama Oliver Giroud, masih begitu tajam. Namun, satu hal yang kurang dari Chelsea dalam laga melawan Sevilla adalah dominasi yang biasa mereka tunjukkan. The Blues mengakhiri laga dengan statistik penguasaan bola sebesar 45 persen. Bukan berarti, Chelsea tampil buruk dalam pertandingan tersebut. Tapi, statistik penguasaan bola sebesar 45 persen adalah sesuatu yang menarik. Di Premier League, dalam hal mendominasi pertandingan, Chelsea tak punya tandingan. Dalam 10 pertandingan yang dimainkan, mereka memiliki jumlah operan sukses yang paling banyak di kompetisi Premier League. Statistik ini menunjukkan bahwa Frank Lompard sangat menekankan penguasaan pada anak asuhnya. Tapi, dalam pertandingan melawan Sevilla dan dalam dua pertandingan Liga Champions terakhir, Chelsea memiliki jumlah penguasaan bola yang lebih rendah dari lawannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana Chelsea bisa menguasai penuh setiap pertandingan. Komposisi pemain tengah bisa menjadi salah satu faktor karena dalam laga melawan Sevilla kemarin, Chelsea telah melakukan derotasi pemain. Salah satunya di sektor ini. Tapi, dalam laga melawan Sevilla, Chelsea menurunkan Matteo Kovacic, Jorginho, dan Kai Havertz. Secara teknis, mereka adalah gelandang yang hebat. Penguasaan bola yang dimiliki Kovacic, Jorginho, Havertz, bahkan beberapa kali menunjukkan angka yang lebih besar ketimbang N'Golo Kante dan Mason Mount. Di laga melawan Sevilla pun demikian, Chelsea yang memainkan Kovacic, Jorginho, dan Havertz memiliki penguasaan yang lebih besar. Jika bukan gelandang, maka berkurangnya penguasaan bola mungkin terjadi karena perbedaan komposisi pemain belakang. Thiago Silva adalah pemain yang tenang dalam menguasai bola dan akurat dalam memberikan umpan ke depan. Sementara Antonio Rudiger tidak punya kemampuan dan ketenangan seperti Silva. Satu faktor lain yang tak kalah penting mengapa penguasaan bola Chelsea menurun dalam laga melawan Sevilla adalah absennya Rhys James dan Ben Chiwell. Fullback menjadi posisi paling penting dalam permainan Chelsea di musim ini. Mereka adalah pemain yang banyak mengalirkan bola ke depan dan menjaga penguasaan bola. Rhys James dan Ben Chiwell adalah salah satu pasangan fullback terbaik di Eropa. Keduanya adalah pemain yang solid dalam bertahan, serta mematikan dalam menyerang. Ketika James dan Chiwell bermain, mereka menjadi pemain mengalirkan bola dari lini belakang menuju lini tengah ataupun lini depan. Jika dimainkan bersama dengan hakim Ziyech, James akan membuat serangan Chelsea semakin mematikan. Ziyech berperan dalam menyatukan tim, sementara James akan berusaha menekan lawan melalui sisi samping. Sementara itu, Ben Chiwell akan tampil semakin baik jika dimainkan bersama Mason Mount di lini tengah. Dalam sepak bola modern, posisi fullback menjadi posisi paling penting. Dan bagi Chelsea, Chiwell dan James adalah kunci mereka bisa menguasai permainan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi? Silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!